Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya siang hari ini kami dari Desain Inklusi Universitas Petra. Kami akan memulai acara. Perkenalkan nama saya Gunawan T, atau biasanya dikenal Gunte. Oke, saya dosen arsitektur Universitas Petra. Saya agak lambat soalnya tadi barusan Pak Mufti sedang menerjemahkan nama institusi, jadi agak butuh waktu. Oke, siang hari ini kita akan mulai acara kita sharing bersama tiga narasumber. Sebenarnya saya juga MC merangkap narasumber. Ya, tapi terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa ini karena mungkin masih ada beberapa yang belum hadir. Mungkin kita langsung mulai dulu aja. Acara kita hari ini, siang hari ini adalah sharing tentang desain, sharing tentang sekolah dan kampung atau desa yang inklusif di Indonesia Timur. Ada dari Bu Berti, nanti akan membagikan. Dan juga ada usulan desain sekolah yang inklusif bersama saya dan Pak Kersen. Nanti akan kita dipandu oleh Bu Saraswati Ayuni Raswari. Sebelum kita memulai, mari kita satu dalam doa. Silakan Bapak dan Ibu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya memimpin secara doa Kristian. Tuhan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami ingin memulai acara ini. Mohon pimpinanmu agar acara ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan di Indonesia Timur maupun juga rekan-rekan yang mengambil mata kuliah kami di Universitas Petra. Kami mohon agar engkau memampukan peralatan dan juga para pembicara yang terlibat dalam acara ini. Kami silakan dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih atas waktu yang di... Mungkin sedikit saja saya cerita sedikit. Ini adalah kuliah kerja desain inklusi yang ada di Petra. Jadi kami memang secara khusus ada di mata kuliah arsitektur. Sayangnya pagi hari ini kami belum bisa mengundang para pimpinan kami, tapi biasanya ada Budekan atau Buka Prodi yang memberikan sambutan. Sayang ini kami langsung lanjut ke pembicaraan. Dan mungkin Panitia bisa copy-paste absensi dan link paparan. Untuk paparannya Bu Berti nanti mungkin sore setelah acara nanti kami bisa upload. Tapi materi saya dan Pak Hersen sudah ada di link. Mungkin saya serahkan kepada Bu Saraswati Ayu Indiraswari sajana arsitektur yang akan memandu kita di acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunawan untuk waktunya. Selamat siang kepada Bu Berti, Pak Hersen serta Pak Gunawan serta teman-teman yang sudah bergabung di Zoom link kuliah pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saraswati Ayu Indiraswari. Biasa dipanggil dengan Dira. Saya seolah dosen LB di Universitas Kristen Petra. Nah, di siang hari ini kita berkumpul di sini untuk menyaksikan kuliah. Ada apa dengan sekolah dan desa inklusi di Indonesia Timur? Begitu ya teman-teman. Merupakan juga kolaborasi dengan Australia Awards. Nah, dengan tema seperti itu kami sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya berpengalaman dan akan memberikan paparan yang luar biasa kepada teman-teman mengenai bagaimana sih sekolah dan desa inklusif tersebut. Nah, akan saya perkenalkan satu persatu narasumber kita pada siang hari ini. Pertama, saya akan mengenalkan Ibu Berti. Selamat siang, Ibu Berti. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Saya izin untuk memperkenalkan Ibu ya. Terima kasih. Ibu Berti dengan nama panjang Berti Soli Dima Malingara. Lahir tanggal 4 Mei 1986. Beliau adalah founder dari Garamin atau Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas Untuk Inklusi. Merupakan program manager dari SOLIDER, Strengthening Social Inclusion for Disability Equity and Rights. Koordinator dari pelatihan provinsi untuk desa inklusif di lima desa, di lima distrik di Nusa Tenggara Bersama dengan SIGAP Indonesia dan support by Yakum the Asia Foundation at TVAT. Begitu Ibu. Dan Bu Berti ini juga merupakan alumni dari Australia Awards. Menyelesaikan master disability policy and practice at Flinders University Australia. Dan menyelesaikan bachelor degree di Economic Ed di University of Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Berikutnya saya akan memperkenalkan Pak Herson. Selamat siang Pak Herson. Siang. Ya, apa kabar Pak? Saya izin untuk memperkenalkan Bapak ya. Beliau adalah seorang arsitek lulusan Universitas Kristen Petra yang menyelesaikan master of architecture sustainability studies pada tahun 2018 hingga 2019. Kemudian menyelesaikan bachelor of architecture pada tahun 2013 hingga 2017. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan Pak Gunte. Selamat siang Pak. Ya, saya izin untuk memperkenalkan Bapak ya. Ya, Gunawan adalah seorang kandidat PhD di School of Architecture and Built Environment, Engineering Faculty and... Maaf, Engineering Faculty at the Queensland University of Technology dengan dukungan penuh dari beasiswa Australia Awards. meraih gelar Master of Science di NUS Australia dan Sarjana Teknik Architecture dari ITB Indonesia. Dia adalah arsitek bersertifikat anggota MADIA dari Ikatan Arsitek Indonesia. Ia juga merupakan dosen di Universitas Kristen Petra Program Studi Arsitektur. Ia mengajar mata kuliah desain inklusi yang melibatkan penyandang disabilitas orang lanjut usia dan perempuan hamil. Terakhir, fokus penelitiannya adalah pada fasilitas pendidikan inklusi, termasuk perpustakaan, sekolah, museum, dan asrama. Dan bekerja sama dengan mitra internasional seperti UBCHEA, the United Board of Christian Higher Education in Asia. GICA, Japan International Cooperation Agency, dan SIF, Singapore International Foundation, dan UN Habitat. Berikut ketiga narasumber yang akan memberikan paparan pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman di sini juga sudah penasaran sekali bagaimana mengenai desa inklusi di Indonesia Timur. Langsung saja saya panggilkan Bu Berti sebagai narasumber untuk memberikan paparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Berti, silakan. Baik, terima kasih, Mbak. Saya mohon izin akses untuk bisa share PPT saya. Ya, baik. Baik. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang sudah memperkenalkan saya. Di sini saya Berti Malingara, panggil saya Berti. Saya diminta Pak Gunawan untuk sharing sedikit tentang apa yang sedang kami kerjakan. Nah, saya adalah salah satu pendiri organisasi disabilitas di Indonesia Tenggara Timur bernama Gerakan Aplikasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi. Jadi, ketika kita berbicara tentang Indonesia Timur, tentunya ada banyak hal menarik yang teman-teman lihat. Ada banyak potensi wisata di sana, ada banyak juga keanekaragaman suku bangsa, dan mungkin arsitektur rumah-rumah penduduk yang berbeda-beda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, karena memang letak geografis kami cukup berbeda. Sehingga itu yang membedakan banyak sekali hal yang berbeda. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit saja dari sekian besar. Kalau Indonesia Timur mungkin terlalu luas, Indonesia Tenggara Timur terlalu luas, mungkin yang kami ceritakan nanti, yang saya ceritakan nanti berkaitan dengan kerja-kerja kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan lembaga kami yang baru berumur dua tahun lebih. Kami memiliki visi Nusat Tenggara Timur yang inklusi, yang kami berharap bisa mengedepankan kesetaraan teman-teman penyandang disabilitas di berbagai aspek. Jadi, bukan hanya aspek sosial saja, tetapi di semua aspek. Dan yang kami lakukan adalah melakukan beberapa nelpian, kemudian kemitraan dengan pemerintah, kampanye dan pendidikan publik, lalu advokasi kebijakan, dan yang terpenting adalah mendorong partisipasi penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi di semua sektor. Nah, ini gambaran awal bagaimana data penyandang disabilitas di NTT. Ini kawan-kawan bisa lihat bahwa ada 8.081, itu pada tahun 2020. Sedangkan data terupdate ini, yang saat ini yang belum dirilis, itu ada kenaikan sekitar 300-an teman-teman penyandang disabilitas. Nah, untuk kalau kita lihat di sini, karena lokasi kami ada di kota Kupang, di kota Kupang di sini dengan jumlah penyandang disabilitas yang tertinggi, urutan kedua setelah Timur Tengah Utara, ada sekitar 973. Dan Garamin saat ini, selama kurang lebih 5-6 bulan ini, fokus kepada Kabupaten Kupang dan Rotendau. Di sini, di Kabupaten Kupang, kita bisa lihat sama-sama jumlahnya. Kemudian ada juga yang di Kabupaten Rotendau, ada 212. Tapi data itu berubah, nanti kita bisa lihat. Nah, ini saya langsung masuk ke tantangan-tantangan dan temuan-temuan yang kita temukan selama di desa. Jadi, persoalan yang dialami adalah bagaimana data teman-teman penyandang disabilitas itu belum terupdate. Ada yang mungkin juga malah belum terdata dengan baik. Kemudian masih banyak penggunaan istilah lokal yang memang konotasinya lebih negatif jika melihat kawan-kawan teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian konsep defabilitas sendiri itu juga belum cukup dipahami oleh masyarakat umum. Jadi, pendekatan cariti atau melihat teman-teman defabil dengan rasa kasihan. Kemudian melihat teman-teman sebagai orang sakit seperti pendekatan medis. Dan juga teman-teman masih melihat bahwa defabil itu adalah orang yang tidak mampu, yang tidak berdaya. Ini yang masih dihadapi di konteks kami. Sehingga akses untuk melakukan banyak hal termasuk salah satunya pendidikan itu masih sangat minim. Di sini yang berikutnya akses fisik dan non-fisik terbatas. Jadi, selain akses fisik berupa infrastruktur yang dibangun, akses-akses non-fisik lainnya seperti penerimaan terhadap teman-teman defabil, lalu akses terhadap jurubahasa isyarat seperti yang kak Mufti lakukan di sini, itu juga masih sangat minim. Kemudian yang berikutnya, penyandang disabilitas masih banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Lalu yang berikutnya adalah dukungan kebijakan. Yang infisif di desa itu juga masih sangat minim. Dan kelompok defabil desa itu belum ada. Lalu keterlibatan kawan-kawan defabil itu dalam hal memperjuangkan hak-haknya lewat jalur-jalur formal seperti Musrembang itu juga masih sangat minim. Bahkan ada yang memang tidak pernah, tidak diundang untuk mengikuti forum-forum perencanaan pembangunan ini. Nah, karena berbicara terkait dengan aksesibilitas juga, baik di pendidikan maupun yang ada di desa, karena NTT itu terdiri dari pulau-pulau, maka tantangan transportasinya juga cukup besar untuk kita menjangkau sebuah desa. Bercontoh di sini adalah di Kabupaten Rotendau. Di Kabupaten Rotendau, maka kita ketika mau mengunjungi pulau tersebut, harus menggunakan alternatif pesawat. Nah, di sini yang saya gambarkan, karena saya lihat di sini banyak arsitek-arsitek yang hadir, di pesawat yang kami tumpangi adalah sebuah pesawat kecil. Dan aksesibilitas orang pengguna kursi roda, teman kami KL ini, ketika naik pesawat, ini cukup kesulitan. Karena kursi rodanya tidak selebar itu. Jadi kadang langkah yang dilakukan adalah menggendong, karena memang tidak ada kursi yang lebih besar. Dan salah satu catatan juga, kadang ada yang sudah paham dan memberikan kursi dekat pintu keluar. Tetapi ada juga petugas penerbangan yang belum paham, sehingga kawan kami ini harus lompat-lompat sampai kursi depan. KL ini amputasi dua kaki. Yang berikut, ketika kami mau berkunjung ke kantor bupati, gambar ini, di sini ada saya, kami anggota Garamin, saya, Kak Dina, Kak Elmi, Kak Yafas, berkunjung ke kantor bupati yang memang merupakan pusat pemerintahan, itu juga cukup sulit karena desain arsitekturnya yang cukup tinggi, tangganya terlalu tinggi, ada sekitar 25 anak tangga. Jadi teman-teman yang mengalami hambatan fisik, baik bertumbuh mini maupun penghuni kursi roda, kesulitan. Jadi kami ketika mau ke kantor selalu akan mencari pol PP untuk minta bantuan. Tapi kadang kendala yang kami hadapi setelah pertemuan semua orang bubar, maka kami sendiri jadi harus mencari lagi akses bantuan, karena memang belum tersedia lift di kantor tersebut. Selanjutnya ini yang kita lihat di sini, di samping adalah sarana transportasi laut yang kita gunakan. Ada dua, kapal cepat dan kapal lambat. Baik kapal cepat maupun kapal lambat, ini cukup menyulitkan buat kawan-kawan di Fabel. Karena tangganya terlalu lebar, sehingga pengguna kruk atau tongkat ketiak akan sulit juga untuk naik, baik naik maupun masuk ke dek-dek tersebut. Gambar yang berikut di bawah sini, ini adalah kantor desa. Kantor desa di desa pada umumnya bertangga-tangga seperti ini, sehingga agak cukup sulit ketika kawan-kawan yang memiliki hambatan mobilitas untuk menjangkau bangunan publik. Sekolah-sekolah pun demikian. Ini juga yang kami coba tampilkan, ini salah satu hotel di Rote yang sering kami pakai, tetap masih ada tangga. Dan di samping ini juga kondisi kantor wali kota, di mana cukup bertangga dan Pak Wali Kota kantornya di lantai dua, sehingga seperti biasa, Pol PP yang akan membantu memberikan akses buat teman-teman. Nah, ini yang kami mau sharing adalah, ini gambar yang full kantor desanya yang belum saya masukkan di sini, tapi ini sedikit, ini hal kecil yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Ini adalah hasil advokasi dari kami, KL Mi Ismau, di mana sebelumnya tidak ada tangga, jadi selalu dibantu. Dan karena KL Mi adalah proyek officer di sana, yang didukung oleh fasilitator desa, dan pemerintah desa sudah mulai, apa namanya, sudah mulai mendukung kawan-kawan di Fabel, pola pikirnya sudah berubah, maka dibuatlah RAM ini. Akan tetapi, teman-teman, RAM ini bukan begini awalnya, saya tidak menampilkan yang sebelumnya. Jadi awalnya itu dibangun karena tidak melibatkan kawan-kawan di Fabel. Jadi RAM, bidang diri yang dibuat itu terlalu curam. Lalu rekan kami mengadvokasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya, sehingga kalau tingginya seperti ini, maka dari sini dia akan jalan dengan mudah tanpa bantuan dari orang lain. Nah, di samping sini juga rekan kami, Kak Dina, ketika ingin menjangkau pelayanan paspor di imigrasi, mereka cukup membuat ruang di sini. Tetapi masih menjadi catatan juga, karena ada juga sarana cuci tangan yang memang belum cukup akses. Karena kebanyakan sarana cuci tangan yang dibangun itu, baik di desa maupun yang ada di Kota Kupang, masih cukup tinggi, sehingga kawan-kawan bertuguh mini kesulitan. Nah, ini gambaran terkait dengan data yang dimiliki di desa. Jadi paling kurang di sini ada delapan. Jadi teman-teman di Fabel yang tinggal di desa itu di atas lima. Nah, kalau di atas lima ini data awal, sedangkan data yang terbaru yang sementara sedang berproses, itu jelasnya dua kali sampai tiga kali lipat dari jumlah yang pada saat kami temukan. Yang di mana kami dapat data itu dari Dina Sosial, dari pemerintah desa. Lalu penggunaan istilah-istilah itu, seperti saya sampaikan di awal, masih menggunakan istilah yang belum sesuai dengan undang-undang. Ini untuk wilayah Kabupaten Kupang. Jadi di Rote itu sendiri ada 11 kecamatan, ada 112 desa. Nah, kita membayangkan kalau semua kantor desanya berubah, atau 112 desa memiliki kantor desa atau bangunan publik dan sekolah yang ramah, tentu kawan-kawan di Fabel yang ada di desa bisa menikmati itu. Lalu di Kabupaten Kupang juga ada 117, dengan medannya yang tentu cukup sulit. Nah, kami cuma mampu melakukan kajian atau melakukan dampingan di 6-6 desa. Nah, semoga ke depan ruang terbuka untuk kawan-kawan arsitek yang mungkin mau membagikan ilmu, mau memberikan dukungan, sehingga bidang miring yang mungkin sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan pelibatan kawan-kawan di Fabel juga bisa dilakukan. Nah, ini sharing dari kami terkait dengan program yang sedang kami kerjakan baru sekitar 6 bulan, namanya Strengthening Social Inclusion for Difability Equity and Rights, atau kita sering sebut Solider. Ini merupakan kerjasama dari Garamin NTT dan SIGAP Indonesia. SIGAP adalah salah satu organisasi di Fabel yang letaknya di Yogyakarta. SIGAP memberikan dukungan bagi Garamin sebagai organisasi muda untuk membuat desa-desa menjadi desa yang inklusi. Dan kami juga didukung oleh program yang namanya Inklusi, Kementerian Indonesia-Australi menuju masyarakat inklusi. Nah, di desa ini, ketika desa itu dikatakan desa inklusi, maka desa-desa harus memiliki setidaknya ada sembilan di sini. Yang pertama, memiliki data dan informasi tentang aset desa yang komprehensif dan diperbarui termasuk data di Fabel. Jadi, kalau desa-desa mau dikatakan desa inklusi, maka desa harus memiliki data yang terbaru. Kemudian yang kedua, ada wadah bagi warga di Fabel. Garamin sendiri mencoba membentuk 12 organisasi di Fabel. Nah, itu tidak sekedar langsung membentuk, tetapi melalui proses di mana warga diajak berdiskusi untuk mengetahui apa persoalannya. Dan salah satu yang dirasa penting adalah penting supaya kawan-kawan di Fabel ini menorganisir diri, supaya saling menguatkan dan bisa memberikan masukan. Lalu, ada jaminan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan di mana itu ada aturan-aturan atau perdes yang dibuat. Kalau untuk perdes, kami masih dalam berproses, tetapi kami sudah mendorong adanya peraturan bupati terkait dengan desa dan kelurahan inklusi di Kabupaten Rotendau. Lalu yang keempat, kami berharap juga desa inklusi itu adalah desa yang punya perencanaan anggaran yang mengharus utamakan inklusi di Fabel. Jadi itu bukan hanya ketika musrembang diajak duduk dan diam, tetapi ketika melakukan musrembang, tempatnya dipilih yang mungkin dipilih yang tidak bertangga-tangga atau dipilih yang lantai satu sehingga teman-teman yang punya hambatan fisik bisa melihat. Dokumen-dokumennya mungkin tidak disiapkan dalam bentuk paper, dalam bentuk kertas, tetapi mungkin lebih pada bentuk soft copy. Sehingga kawan-kawan yang punya hambatan melihat, satu hari sebelumnya bisa tahu, oh ini rancangan-rancangannya seperti apa, atau undangannya tentang apa, sehingga mereka bisa menyiapkan diri lebih baik lagi. Dan ketika membangun sesuatu, melibatkan kawan-kawan di Fabel. Yang berikutnya, regulasi yang mendukung atau PERDES. Tadi yang saya sampaikan juga di awal, PERDES yang berkaitan dengan mengakomodasi hak-hak di Fabel di desa. Lalu layanan umum di desa yang inklusif dan aksesibel. Jadi perlu ada layanan-layanan yang memberikan prioritas atau memberikan akses buat kawan-kawan di Fabel sesuai dengan ragam difabilitasnya. Lalu ini yang terkait dengan hari ini, keberadaan sarana fisik yang lebih aksesibel. Sarana fisik ini tentu... Ya, kurang 5 menit. 5 menit, oh ya siap. Sedikit lagi. Terima kasih. Jadi ini sarana fisik yang aksesibel itu menjadi salah satu capaian ketika desa dikatakan desa inklusif. Lalu yang kedelapan itu lebih ke tanggung jawab sosial masyarakat dan ada ruang untuk berinovasi. Nah, di sini kita akan lebih kuat di yang nomor 7. Nah, ini landasan-landasan hukum. Teman-teman bisa lihat saja di sini. Yang mau saya highlight di sini, baik dalam pendidikan maupun desa inklusif adalah kami baru ada PERDA nomor 8 tahun 2022 tentang pemberdayaan penyandang disabilitas. Nah, PERDA ini sudah ada, tinggal tanda tangan dari Pak Gub untuk disahkan. Dan di dalamnya, kalau berkaitan dengan pendidikan, ini draft yang, draft final yang terakhir itu memuat bagaimana teman-teman penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Yaitu yang pertama, mendapatkan pendidikan yang memutu pada satuan pendidikan di semua jenjang. Yang pendidikannya secara inklusif dan juga masih tetap mengakomodir untuk teman-teman yang mengikuti pembelajaran di sekolah luar biasa. Lalu ada kesempatan untuk menjadi pendidik. Nah, untuk menjadi pendidik sendiri ini juga yang menjadi tantangan masukan dari kawan-kawan yang memiliki hambat berbicara mendengar atau kawan-kawan tuli, ketika mereka menjadi tenaga pendidik atau guru, akses yang diberikan oleh sekolah itu masih minim. Jadi, teman-teman masih dipaksa untuk berbicara oral. Padahal mereka butuh juru bahasa isyarat. Jadi, ini yang masih menjadi tantangan ketika memperkerjakan kawan-kawan tuli, perlu juga sekolah menyiapkan juru bahasa isyarat. Sehingga ketika rapat-rapat berjam-jam itu, bisa juga dimengerti oleh kawan-kawan tuli. Karena keluhannya adalah rapat satu jam, lalu penjelasan dari kawan hanya satu-dua kalimat. Mereka merasa bahwa ini ada diskriminasi. Lalu, kesempatan juga untuk memberikan akomodasi yang layak juga. Nah, ini sebenarnya ULDA yang mau saya bagikan, waktu tiga menit mungkin ya. Di sini, unit layanan disabilitas ini yang menjadi kebutuhan untuk di Nusar Tenggara Timur, karena kami belum punya unit layanan disabilitas yang ideal. Yang di sini teman-teman bisa baca sendiri, kenapa kita harus perlu dan memang diwajibkan kampus-kampus untuk memiliki unit layanan disabilitas. Nah, potret ini adalah dua rekan saya di Fabel. Mereka berdua pengguna, satu pengguna kursi roda, satu pengguna kru. Dan di sini mereka berjuang untuk akses pendidikan. Jadi, mereka beradaptasi dengan ruang-ruang kelas yang tidak akses. Tapi akhirnya mereka selesai. Tapi dengan mereka selesai, ya sekarang kita akan berupaya untuk mendukung supaya kampus-kampus bisa menciptakan ruang yang ramah yang nanti saya berharap akan ada sharing dari narasumber berikutnya, terkait bagaimana mendukung supaya NTT kami ini juga bisa tidak tertinggal daripada yang provinsi-provinsi yang lain. Dan ini ketika teman-teman mendapatkan aksesibilitas akomodasi yang layak di kampus maupun di sekolah-sekolah, maka mereka bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Jadi, mereka tidak hanya sekedar menjadi obyek belas kasihan, tetapi mereka berkontribusi. Saat ini yang di samping sini, Kak Made memiliki hambatan melihat, dia adalah seorang tenaga PKH, dia yang akhirnya memberi manfaat bukan saja buat difabel, tapi non-difabel. Kak Nita sudah bekerja di kooperasi, Kak Elmi saat ini menjadi sekretaris dan proyek officer. Lalu di sini Kak Sukma, yang juga terlibat aktif dalam organisasinya di Persani NTT. Nah, ini kontak personnya kami, dan kami senang sekali, Pak Gun, hari ini kami dikunjungi oleh 17 kampus merdeka yang mereka ingin belajar bersama Unwira untuk bagaimana mendorong kampus yang inklusif. Ini saja dari saya kontak personnya. Selanjutnya saya kembalikan ke kakak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak Berti. Nah, ini mungkin teman-teman di sini pasti sudah ada pertanyaan yang akan bisa diajukan ya, tapi tunggu dulu, dirangkum dulu sambil disiapkan pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan di akhir diskusi. Sambil merangkum pertanyaan, mungkin ingin sharing juga bisa, bisa di-share videonya, teman-teman panitia. Berikut kami share video lagu SLBYPAB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman, ini sepertinya sedang ada kendala fisik. Ditunggu sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman, ini sepertinya sedang ada kendala teknis, sehingga acara kita lanjutkan ke paparan Pak Gunte mengenai SMP Eksperimental Mangunan. Saya persilahkan waktunya Pak Gunte, silahkan. Oke. Selamat siang. Mungkin saya kurang zoom ya kameranya. Mungkin saya maju dulu ya. Ini, oke selamat siang Bapak dan Ibu, dan juga ini kebenaran hari ini kita kebanyakan rekan-rekan dari Universitas Petra ya. Tapi saya lihat ada Bu Nadine Maura, atau Mbak Nadine Maura, dan juga mungkin ada beberapa dari luar, Mbak Elmi ya, Mbak Elmi dari Garamin. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan sedikit saja langsung saya bahas tentang studi kasus inklusif ya, atau studi kasus tentang sekolah inklusif. Tadi hari ini kan kita mau bahas sebenarnya desa dan kampus yang inklusif. Jadi kita lagi mau mencoba, ingin tahu bagaimana merumuskan kembali studi desain sekolah yang inklusif sebenarnya. Cuma karena tadi kita sudah dengar paparan dari Ibu Bertin tentang desa, nah saya ingin membuka wawasan juga untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga yang hadir nanti di Youtube, bagaimana sebuah sekolah inklusif tapi dengan dana yang terbatas. Ini studi kasus dari Mangunan di Yogyakarta. Next, bisa dibantu. Nah ini ada, mungkin buat materi nanti akan bisa diakses di website ini. Terus kedua juga next. Ini adalah TKS DSMP Experimental Mangunan. Jadi mungkin secara detail nanti kita akan bahas di slide. Tapi sebagai gambaran, sekolah ini memang merupakan sebuah sekolah yang dibangun oleh Romo Mangun tahun 1990. Tadinya tidak berada di lokasi Dusun Cupu Watu ini, tapi berada di tempat lain. Tapi ini direlokasi. Ada perluasan karena mereka membangun SMP yang baru. Next. Yang menarik, memang kurikulumnya unik ya. Jadi mungkin sebagai gambaran, memang bukan arsitektural, tapi kita harus tahu sedikit bahwa kurikulumnya itu memang tidak standar dengan kurikulum yang biasa. Jadi hanya pendidikan seni, olahraga, keterampilan, pendidikan bahasa, komunikasi IPA dan IPS, komunikasi iman, matematika. Nah ini mungkin ada yang menarik, ada kotak pertanyaan. Jadi, apakah itu? Ya nanti kita bisa bahas sedikit. Dan yang satu, baca buku dan majalah meja. Nah ini, ini ada satu konsep baru yang saya temukan di SMP Mangunan. Next. Yang menarik juga, dengan Mangunan, dengan konsep di SMP Mangunan ini, adalah hubungan guru dan anak didik yang lebih dialogis. Jadi ini sangat-sangat menarik. Dan kita menggunakan, dan guru-guru menggunakan nilai ajri, asih, secara seimbang. Jadi mungkin itu adalah pandungan, perbedaan dengan kenyataan yang SMP pada umumnya. Next. Juga ada beberapa konsep lainnya. Mungkin saya hanya menjelaskan sedikit saja dari foto yang ada. Sebenarnya menarik sekali kalau bisa dilihat, yang foto kanan atas, itu adalah merupakan, ini adalah sebenarnya tempat fasilitas kesenian bersama mereka. Ini ada gamelannya dan sebagainya. Dan saya pikir, dan ini mungkin bisa ditelarkan juga di Kupang atau di Indonesia Timur, karena fasilitas-fasilitas pendidikan ini sangat terjangkau, karena bangunannya tidak tertutup, dan kemudian menggunakan material lokal. Next. Next mungkin. Next mungkin. Nah mungkin saya menyebutkan contoh-contoh atau foto-foto sedikit saja. Sebagai contoh, ini adalah bagaimana koridornya disusun, sorry, ruang-ruang gerak antar bangunan itu didesain dengan menggunakan material setempat, kemudian tukang setempat, terus banyak mungkin foto berikutnya mungkin lebih jelas. Nah ini adalah contoh sekolah atau contoh kelas yang dilakukan, dibuat dengan material bambu, dan kemudian memang remnya belum maksimal, ada, sorry, yang sebelah bawah ada standar aksesibilitas itu, memang ada bagian bidang miring yang belum maksimal, tetapi kita bisa melihat bagaimana sekolah ini sudah mencoba mengadakan bidang-bidang miring dan klasitas pintu aksesnya lebih lebar. Next. Dia menggunakan bambu juga, kemudian juga desainnya fleksibel, jadi kelasnya juga didesain dengan materi yang lebih fun, materi belajar yang lebih fun. dan mungkin satu lagi, ya ini contoh desain, bagaimana mendesain sekolah dengan bambu, jendelanya dengan kayu, kemudian menggunakan bentuk geometris yang cantik juga. Oke. Mungkin next, ya ini contoh bagaimana material bambunya, dan ada bidang tram di sisi ini, kemudian next, ini ada material lokal, jadi mungkin kalau toilet di Kupang mungkin masih terjang, atau masih sulit untuk, atau di Indonesia Timur mungkin masih terlalu mahal, kita masih bisa menggunakan material-material bekas, ini contoh yang diterapkan di SMP Mangunan. Next. Nah, sisanya mungkin ini hanya beberapa contoh saja bagaimana pembelajaran ramah lingkungan dan perbengkelan itu menjadi satu fokus. Perbengkelan yang selama ini dianggapnya tidak penting untuk sekolah, itu menjadi satu fokus pelatihan yang penting untuk siswa-siswa sekolah. Satu lagi mungkin. Kesimpulannya, desain sekolah yang baik dan aksesibel harus memperhatikan konteks masyarakat di lingkungan kota atau desa, dan kawasan yang dilayaninya, tapi juga desain ini harus aksesibel dan menggunakan standar yang baik. Nanti di presentasi berikutnya Pak Hersen Chandra akan memaparkan sedikit studi kami dari program Profesi Arsitek dengan Peraturan Menteri PU nomor 14 PRT slash M slash 2017. Jadi nanti mungkin presentasi lebih lanjut akan dibahas kembali ulang. Nah, mungkin kesimpulan dari saya adalah kita memang harus aksesibel, tapi harus memikirkan juga material bangunan yang ada di tempat, dan juga bisa memperhatikan juga konteks yang ada di kawasan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Cukup ya. Baik, terima kasih banyak Pak Gunawan. Selanjutnya mungkin kita langsung aja kepada Pak Hersen. Selamat siang Pak Hersen. Iya, siang. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak, silakan memberikan paparan. Iya, sebelumnya ini file-nya sudah ada di Pak Gunte ya, bisa di-share langsung dari situ, bisa nggak? Baik, siap. Oke, siap. Nah, jadi ini adalah... Kamera? Iya. Iya, bisa dimulai ya? Kameranya, sorry. Oh, kamera. Kamera, oke. Sorry. Oke. Iya, jadi sudah bisa mulai ya Pak ya? Silakan Pak, bisa dimulai. Jadi ini adalah salah satu studi yang saya lakukan sama teman-teman saya pas ngambil profesi IAI di PKAR Universitas Petra. Nah, bisa next langsung aja nggak? Dibimbingnya sih sama Pak Gunte. Nah, ini teman-teman saya dan Pak Gunte. Oke, kemudian next lagi. Nah, ini kan pertama-tama saya bakal menjelaskan dari mana, apa namanya, proyek kita itu dimulai dari mana. Pertama itu kita sempat studi tentang, kita sempat studi tentang disabilitas itu pada semester 7 sebenarnya. Semester 7 S1. Nah, kita sempat diskusi dengan beberapa penyandang disabilitas mengenai bagaimana mereka sehari-hari itu melakukan kegiatan mereka. Nah, kemudian ada yang kedua itu riset perencanaan kita itu berasal dari peraturan pemerintah, peraturan menteri pekerjaan PUPR, kalau nggak salah ya, PUPR, nomor 14, garing PRP, garing M, garing 2017, tentang percaratan kemudahan bangunan gedung. Nah, ini kita mulainya dari desain modul kelas sih. Desain modul kelas. Nanti next lagi. Next lagi. Nah, ini sebenarnya tentang studi-studi ruang. Studi-studi ruang yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas dalam kompleks lingkungan sekolahnya. Yang paling pertama itu pasti sebagai fungsi sekolah dibutuhkan kelas. Kemudian ada pelasar sebagai area aksesibilitas. Pak Suka Erson, suaranya tidak terdengar. Sudah? Sudah dengar lagi ya? Sudah. Oke. Nah, di dalam satu kelas itu kan dibutuhkan, untuk mencapai satu kelas itu pertama dibutuhkan pelasar. Pelasar, kemudian rak buku sebagai, sebagai apa namanya, penunjang kegiatan di dalam kelas, dan di dalam kelasnya itu kurang lebih sekitar 10 mahasiswa dengan batasan kurang lebih 3 Tuna Daksa. Sehingga dalam setiap modul kelas itu nanti bisa digunakan oleh berbagai jenis kemampuan, berbagai pengguna dengan berbagai jenis kemampuan. Baik Tuna Daksa maupun Tuna Daksa dan Tuna Netra juga bisa. Karena nanti diaksesnya bakalan dijelaskan juga. Dan kemudian toilet. Next saja langsung. Next. Nah ini sebenarnya bisa langsung dilihat di Permen PUPR langsung saja sih. bagaimana kebutuhan ruang dari para pengguna kruk maupun kursi roda dan juga untuk Tuna Daksa orang buta. Saya lupa kalau orang buta apa. Next saja. Di sini kebutuhan ruang, pintu, dan lain-lain, lebar koridor, tinggi dari jendela, maupun lebar pintu. Seperti itu. Next lagi. Ini jalur pemandu nanti bisa dibaca sendiri. Next lagi saja. Biar cepat nanti kita jelaskan. Ini area bersih dan lain-lain. Remnya itu standar saja ya. Biar teman-teman semua tahu kalau rem itu standarnya itu 1 banding 12. Kalau di dalam ruangan itu 1 banding 10. Di dalam bangunan maksud saya. 1 banding 10. Nah, next lagi. Nanti bakalan diaplikasikan ke dalam desainnya. Ini standar toilet dan lain-lain bisa dinaik saja nanti dibaca. Nah, ini. Di sini kita mulai dari desain modul kelasnya ya. Next. Nah, yang paling pertama itu kita memikirkan bagaimana supaya setiap kelas itu memiliki kemampuan untuk mengakses toilet. Toilet dan di waktu bersaharan. Setiap kelas itu punya akses toilet. Jadi nanti setiap 2 kelas di tengahnya itu ada WC. Seperti itu. Itu dilipat gandakan saja. Supaya simple. Seperti itu. Next. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ceritanya. Nanti di dalam ruangannya dijelaskan ya. Ini cuma visualisasinya saja. Jadi setiap kelas itu bisa langsung diakses dari koridor. Kemudian di setiap 2 kelas itu punya 1 WC untuk yang bisa diakses. Seperti itu. Di bagian belakangnya itu gudang bisa diakses oleh mungkin pengguna lain atau gimana. Seperti itu. Next saja. Nah, ini. Peletakan meja. Nah, di awal itu kita melakukan studi bagaimana peletakan meja itu supaya semua bisa mengakses, bisa memiliki sudut pandang yang cukup nyaman. Kalau seandainya bentuknya seperti bentuk U, seperti bentuk U, maka sudut pandang penglihatan para murid-murid itu bakalan terganggu. Karena mereka kan punya kemampuan sudut pandang mata itu yang tidak langsung menuju ke papan tulis. Seperti itu. Sedangkan kalau bentuknya seperti trapezium, bentuk trapezium itu murid-murid yang bagian depan itu juga bisa mengakses. Karena mereka punya sudut kemiringan tempat duduk yang cukup baik untuk bisa langsung melihat ke depan. Seperti itu. Next. Nah, seperti ini. Ini visualisasinya. Nah, dari sini kita bisa dapat bentuk susunan tempat duduk yang baik seperti apa. Kemudian next. Nah, ini sebenarnya hanya salah satu studi mengenai furniture. Furniture yang bisa diterapkan pada proses desain interiornya mungkin ya. Ini salah satu ide bagaimana furniture itu bisa berguna untuk para penyandang disabilitas, tapi juga tidak terlalu mahal. Jadi, peti kayu kemas sebagai bahan yang cukup, bahan bekas yang bisa didaur ulang, jadi cukup sustainable. Seperti itu. Next lagi. Nah, peletakan rak buku itu disaruh di belakang untuk menghindari para pengguna itu ketabrak atau gimana. Karena kan kita di sini bicaranya bukan cuma bagaimana sudut penglihatan dan lain-lain, itu juga masalah keamanan, keamanan dari pengguna dan juga kenyamanannya. Jadi, seperti itu. Dan juga ada efektifitas ruang yang bisa disimpan di bagian depan dan tidak mengganggu sirkulasi seperti itu. Next lagi. Seperti ini visualnya. Jadi, mungkin bisa ditaruh tas dan lain-lain juga di belakang, sehingga tidak mengganggu jalannya para pengguna seperti itu. Sirkulasinya tidak terganggu. Next lagi. Nah, ini hanya ide desain saja. Ini bisa terus berkembang kok. Next lagi saja. Nah, desain pintu jendela ini kita gunakan pintu geser dan jendela geser sih. Nanti bisa dilihat next lagi saja. Nah, ini. Jendela geser ini sebenarnya pertimbangannya itu adalah pertama, kemudahan untuk dioperasikan oleh para penyandang disabilitas. Kalau pengguna kursi roda sendiri kan punya keterbatasan dalam level pencapaiannya tangannya. Jadi, sehingga kalau seandainya dibuat desain yang mendorong gitu kan, mereka agak susah. Sehingga desain geser itu salah satu desain yang cukup ideal seperti itu. Kemudian next. Bisa next juga. Nah, ini salah satunya juga desain pintu. Pintu geser. Pintu geser. Nah, pintu geser itu sama kok. Apa namanya? Alasan desain seperti itu hanya karena lebih mudah dioperasikan. Kemudian bakalan dilihat lagi next-nya. Nah, desain bentuknya bisa next lagi. Next. Oh, enggak ada anunya ya. Ada sempat, ada penjelasannya. Kalau seandainya didorong, desain pintu atau jendela yang didorong, itu bakalan menyebabkan resiko kecelakaan bagi para pengguna. Karena kan mereka juga ada yang tunanetra. Tunanetra itu kan enggak bisa dengan cepat bereaksi kalau seandainya ada gerakan-gerakan yang spontan. Jadi, ketika jendela atau pintu itu terbuka secara dibuka, didorong, mereka kan enggak bisa melihat. Jadi, bakalan meningkatkan resiko kecelakaan. Jadi, kalau digeser itu lebih baik seperti itu. Next lagi aja enggak apa-apa. Desain bentuknya sendiri itu mengikuti iklim aja. Kebanyakan iklim di Indonesia kan tropis. Jadi, next aja lagi. Next. Jadi, bentuk segitiga seperti ini mostly itu digunakan supaya bangunannya lebih ramah lingkungan sih. Karena menghindari kebocoran dan lain-lain. Karena kebocoran itu juga bisa menyebabkan kecelakaan apabila basah dan lain-lain kan licin. Kemudian, kita juga memikirkan desain dengan koridor yang terbuka itu lebih sustainable karena menghebat. Menghemat energi dan lain-lain. Jadi, lebih gampang secara keamanan juga para pengguna lebih gampang dipantau ketika terjadi kecelakaan atau apa. Jadi, lingkungan sekitar itu bisa lebih reaktif. Kemudian bisa di next. Nah, ini desainnya. Next lagi. Nah, ini prinsip-prinsip universal design. Next lagi. Saya bakal jelaskan. Nah, ini ada tujuh prinsip. Langsung ke intinya, langsung ke next-nya aja. Nah, ini. Yang paling pertama itu, prinsip pertama itu kesetaraan penggunaan. Kesetaraan penggunaan ini bisa di next langsung aja. Nanti saya jelaskan langsung dari contoh. Nah, ini. Kesetaraan penggunaan itu desainnya itu harus memenuhi karakteristik para pengguna. Jadi, salah satu kan karakter pengguna dan desainnya identik. Jadi, salah satu kebutuhan karakteristik para pengguna kan mereka harus memiliki akses penglihatan yang cukup baik dan lain-lain. Jadi, makanya bentuknya seperti itu dan aksesnya gampang, aksesibilitas ke dalam ruangannya juga gampang. Jadi, desainnya itu simple. Simple, hanya lurus-lurus, langsung belok. Nggak ada belokan-belokan yang terlalu banyak gitu loh. Kemudian, desainnya itu modular. Modular sehingga bisa diterapkan di double-double-double gitu aja. Seperti itu. Next lagi. Cirkulasinya nggak bakalan berubah-berubah. Nah, ini. Desain sesuai karakter pengguna yang saya sudah jelaskan. Jadi, bentukannya yang tadi. Bentuknya seperti trapezium. Bukan hanya persegi. Karena ada pertimbangan visual dari para pengguna. Seperti itu. Next lagi. Bisa next? Oke. Nah, ini salah satu kriteriannya itu adalah keamanan pengguna. Jadi, penggunaan rem dan lain-lain. Kemudian, fleksibilitas dalam penggunaan. Bisa di next lagi? Bisa di next? Oke. Oke. Fleksibilitas penggunaan. Sorry. Kembali ke sebelumnya. Kembali ke sebelumnya, Bapak. Oh. Oke. Ini. Handrail yang kita desain itu terletak pada kiri-kanan. Sehingga pengguna baik dari kiri maupun kanan bisa mengakses. Kemudian, rem juga sangat fleksibel fungsinya. Bisa untuk pengguna kursi roda maupun tunanetra sekaligus. Jadi, pada tengah rem itu juga disempatkan penanda-penanda. Kemudian, kemudian next boleh. Oke. Seperti ini. Jadi, ada juga yang prinsipnya tentang keakuratan dan presisi bagi pengguna. Jadi, adanya guiding path pada jalur akses dari para pengguna itu sangat penting supaya para pengguna itu tahu kapan mereka harus berbelok, kapan mereka harus jalan lurus seperti biasa. Seperti itu. Dan memudahkan para pengguna untuk tahu kapan, di mana pintunya, di mana akses masuknya, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, desain yang simpel. Langsung next saja. Oh, kembali ke yang ketiga dulu. Oh, ternyata nggak ada contoh di kasusnya. Jadi, sebenarnya desain yang simpel itu bisa dilihat tadi dari penerangan dari Bu Berti tentang rem yang berbelok-belok itu seharusnya tidak dilakukan. Lebih condongnya itu kepada desain rem yang lurus-lurus saja. Tapi tetap, apa namanya, kemiringan dari remnya itu harus diperhatikan seperti itu. Kemudian, ada informasi sesuai derajat yang seperti saya bilang, yang 1 banding 20. Kemudian, bisa next lagi ya, tuh. Langsung next saja. Oke. Ini bisa langsung next saja. Ada penjelasannya. Oke. Yang ini tentang simpel dan perceptible. Jadi, ini yang seperti tadi yang saya jelaskan. Remnya itu lurus-lurus saja. Jangan terlalu banyak belok-beloknya. Karena pertimbangannya adalah kemudahan akses dari para pengguna saja. Seperti itu. Dan mengurangi adanya resiko kecelakaan. Soalnya kan belok-belok itu bakalan, apa namanya, meningkatkan resiko kecelakaan apabila ada belokan. Next. Pak Herson, lagi waktunya. Terima kasih. Oke, oke. Ya. Ini tolerance for error. Ini. Ya. Bisa next saja langsung. Oke. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi, bentuk jendela yang tidak didorong itu sebenarnya salah satunya pertimbangannya adalah ini. Kalau digeser itu, para pengguna itu tunanetra maupun pengguna kursi roda itu bakalan aman. Seperti itu. Tidak bakalan terkena oleh jendelanya. Seperti itu. Next saja langsung. Low physical effort yang saya jelaskan tadi juga salah satunya jendela yang digeser saja dan lain-lain. Terus aksesnya yang lurus-lurus saja. Seperti itu. Next lagi saja. Nah, ini salah satunya lurus physical effort. Jadi, selain lurus, harus mempertimbangkan derajat kemiringan dari remnya. Seperti itu, remnya 1 banding 20 yang didesain sekolah ini. Terus adanya bordes di setiap 5 meter. Itu untuk memudahkan mereka, untuk tempat mereka beristirahat. Karena untuk power yang digunakan untuk menggunakan kursi roda itu cukup besar. Seperti yang pernah saya, saya juga pernah praktekkan. Seperti itu, dalam pas waktu kuliah. Seperti itu. Next lagi. Nah, size dan space ini berbicara soal ukuran-ukuran sih. Next lagi aja. Ukuran dari ruang-ruangan. Seperti ini. Ada space antara pengguna satu dan pengguna lain. Karena penggunaan kursi roda itu tidak se-fleksibel kita. Berjalan seperti biasa, bisa menghindar kalau ada orang lain di sebelah kita. Itu pasti ada, butuh space yang lebih daripada biasanya. Kita menggunakan, mendesain space-nya 1,1 meter di setiap kursi. Kemudian next-nya. Nah, ini. Kita juga memikirkan ketinggian dari handrail. Ketinggian dari handrail itu kita pakaiannya adalah pakai. Untuk menyesuaikan dengan ketuhan dan kenyamanan dari karakter pengguna di situ. Seperti itu. Next lagi. Ya, selesai. Baik, terima kasih Pak Herson atas paparannya. Menilik sekali. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi tanya-jawab. Di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang mau memberikan pertanyaan. Bisa di chat ke kolom komentar atau yang sudah punya pertanyaan bisa langsung raise hand mungkin. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Dira. Mungkin saya ada pertanyaan satu untuk Bu Berti mungkin. Pertanyaannya, tadi kan saya presentasi tentang sekolah yang lebih terjangkau di Jogja. Atau Pak Herson tadi juga sudah presentasi tentang sekolah yang menurut kami lebih memungkinkan untuk dibuat di Indonesia Timur. Kira-kira apa ada komentar atau ada masukan dari studi kasus baik yang di Jogja, apa mungkin yang kami usulkan, misalkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gun. Jadi ini sebenarnya sangat dibutuhkan dari yang dipaparkan karena kami kebetulan bertemu juga dengan dinas PUPR untuk menyampaikan bagaimana bangunan publik juga. Yang kami berharap agar PUPR dan arsitek maupun pengawas yang bertugas untuk mengawasi pembangunan di kota-kota itu juga paling tidak paham dengan aturan yang terkait tadi, termen PUPR 14. Dan juga bukan hanya pada saat arsitek sendiri, tetapi ketika mengimplementasi itu, Pak Gun, tukang-tukangnya juga mungkin perlu diedukasi. Jadi mereka setidaknya tahu tingkat kemiringan, campurannya, jadi kami berdiskusi lebih kayak itu yang teknis yang mereka lebih bahas. Lalu untuk sekolah, di kota Kupang itu ada sekitar, di NTT ada sekitar 32 SLB. Nah namanya saja SLB, tetapi bangunan-bangunannya itu belum aksesibel, Pak Gun. Jadi masih banyak hal yang harus dikerjakan, bukan hanya sekolah yang umum saja, tapi yang SLB sendiri pun belum berbenah dengan alasan keterbatasan dana. Dan mungkin masih banyak orang menganggap ketika menyiapkan bangunan universal design itu akan mahal. Tetapi kan konsep yang Pak Gun dan Pak Herson tawarkan ini kan mungkin bisa dimodifikasi dengan bahan-bahan lokal yang mungkin tersedia. Lalu terkait dengan ubin-ubin penunjuk buat teman-teman yang memiliki hambatan melihat, itu juga penting. Karena kami kemarin melihat di jalan-jalan yang dipasang, kebetulan sekarang orang lagi masif ingin bangun semua hal yang mengakomodir teman-teman. Tetapi mereka tidak paham fungsi, garis lurus, dot, 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 itu apa. Jadi itu justru nanti kalau dibangun demikian mencelakakan kawan-kawan defabel pengguna. Jadi kami sebagai organisasi defabel mengadvokasi supaya perlu ada pelibatan kawan-kawan defabel dari berbagai ragam supaya memberikan masukan. Pintu-pintu juga tadi itu sangat baik, pintu dan jendela. Karena kalau di sini memang masih banyak yang dibukanya dorong keluar. Nah itu juga membahayakannya. Karena kawan netra kan jalan lurus saja. Itu juga cukup sulit. Kalau pintu yang digeser, KLM ini mungkin ada di sini. Nah itu teman-teman pengguna kursi roda juga lebih mudah karena ditarik. Lalu untuk yang toilet, Pak, mungkin itu juga bisa disesuaikan toilet. Karena kami juga digaramin belajar untuk membuat toilet. Karena ternyata toilet yang akses buat defabel yang satu dan yang satu belum tentu sama. Jadi itu yang kami masih mengatakan universal design yang dimaksud itu seperti apa. Karena ada salah satu teman yang mini, ketika kami kasih toilet duduk yang tinggi, dia agak kesulitan. Lalu yang pengguna kursi dua harus kasih pegangan kanan-kirinya itu ukurannya sesuai dengan tinggi badan itu, Pak. Sedangkan kita tuh nggak ada yang punya background arsitek. Lalu kemarin ini ada keilmi dalam, tukang-tukang yang membuat itu juga tidak paham soal undang-undang. Maksudnya kami sendiri tahu undang-undang itu, tapi untuk ukuran, menjelaskan secara ukuran itu yang masih sulit untuk dibuat lebih awal. Atau mungkin saran saya, mungkin Pak Gun bisa dengan teman-teman membuat bahan panduan yang sederhana, sehingga itu bisa dipakai di semua kantor-kantor desa. Jadi orang awam yang tidak mengerti tentang bangunan paling tidak paham tentang konsep universal design dengan bahasa yang sederhana. Itu sih Pak Gun dari saya, Pak Ersom juga. Terima kasih paparannya sangat bermanfaat buat kami. Baik, terima kasih Bu Berti atas tanggapannya. Wah ini sepertinya teman-teman juga sudah menyiapkan pertanyaan. Ada di kolom komentar? Belum ada. Ada? Sorry. Sebentar. Silahkan. Ya pertanyaannya saya bacain dari Keisha. Sebelumnya terima kasih Bu Berti atas presentasi tadi, saya ingin bertanya. Untuk menaikkan kesadaran tentang inklusivitas kepada pemerintah dan publik, tentunya tidak mudah. Apa tantangan terberat yang Bu Berti dan teman-teman beramin alami? Oh tantangan yang berat. Oh ya, terima kasih. Ini saya juga baru lihat chat. Tantangan yang berat itu pernah kami dimarahi. Jadi padahal maksud kami untuk mengakses bangunan publik. Jadi ini buat apa? Atau tantangan yang kedua adalah ketika kawan difabel pengguna kursi roda, kami bermaksud untuk bertemu dengan salah satu kepala puskismas. Tetapi langsung ditanya, sakit apa? Mau berobat atau apa? Jadi konsep perang ketika orang duduk di kursi roda atau menggunakan alat bantu itu masih orang sakit. Lalu karena memang juga belum banyak teman-teman yang speak up untuk, oh ini tidak boleh. Ini saya maunya begini. Itu juga jadi tantangan. Kami baru-baru ini difasilitasi oleh almarhum Pak Sekda kami bersama dengan beberapa GM terkait transportasi udara, darat, dan laut. Teman-teman difabel itu kami garamin memfasilitasi, mengundang gitu, kak. Mengundang supaya teman-teman difabel yang menyampaikan. Lalu banyak hal yang didapat. Kawan-kawan tuli misalnya, ketika di bandara tidak mendengar pemberitahuan terkait penundaan pesawat. Tidak ada running tax di sana. Tidak ada petugas yang mengingatkan. Lalu yang kami protes kemarin itu juga satu penanda tanganan surat sebelum terbang. Dan dijelaskan oleh GM-GMnya bahwa sebenarnya itu adalah oknum. Tetapi kami melihat itu bukan sebagai oknum, tetapi itu adalah tanggung jawab maskapai penerbangan dan dinas perhubungan untuk menyampaikan hal itu terus-menerus. Jadi mulai formal ataupun tidak formal, itu disampaikan bahwa, oh kalau etika berinteraksi dengan kawan-kawan difabel itu seperti ini. Sehingga kemarin lahir juga hal positif, di mana sudah tidak lagi kawan-kawan menandatangani surat sebelum terbang. Karena surat itu hanya dikhususkan untuk orang sakit, ibu hamil, dan lansia. Sedangkan kawan difabel yang mampu mobilitas hanya menggunakan kursi roda, tidak lagi. Jadi gubernur kemarin menyampaikan bahwa, karena kami di wilayah timur banyak obyek wisata, tentunya akan banyak juga mendapatkan kunjungan dari wisatawan difabel sendiri itu. Jadi yang kita coba untuk dorong adalah pemerintah yang bisa mengatur regulasi supaya maskapai-maskapai ini ya, kalau mau ke NTT ya harus inklusi, harus melibatkan kawan-kawan difabel, paling tidak melihat kawan-kawan difabel setara dengan yang lain. Jadi kalau bepergian tidak dibedakan. Kecuali memang sakit, ya memang harus menandatangani karena ada resiko-resiko medis tertentu. Dan memang harus bergerak bersama. Jadi Garamin kalau sendiri tidak bisa ya, Kak. Jadi harus gandeng teman-teman dari teman-teman Netra, teman-teman Persani, dan lain-lain. Itu sih, Kak Keisha. Terima kasih banyak, Bu Berti. Memang harus bergerak bersama ya, Bu. Berkolaborasi dari segala aspek begitu ya, untuk bisa membentuk suatu desa maupun sekolah yang inklusi. Baik. Baik, ini mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Pertanyaan berikutnya dari teman-teman kelas desain inklusi untuk Pak Herson. Kami ingin bertanya saat mendesain bangunan sekolah yang inklusif, apa ada perbedaan dalam mendesain keamanan, kecelakaan, kebakaran, gempa, dan lain-lain? Oke, tentu pasti ada perbedaannya ya. Waktu itu kita belum sempat mendalami sih, tapi harusnya pasti ada. Karena perbedaan kemampuan mereka untuk mengakses keluar itu pasti kan lebih susah dibandingkan orang biasa. Seperti itu. Salah satu contohnya aja kita nggak membuat, kita nggak mendesain bangunan mereka itu berlantai. Jadi kita mencari tempat yang lebih luas. Supaya mereka nggak harus mengakses naik ke atas menggunakan tangga atau lid dan lain-lain itu karena ada resiko seperti itu. Nah, itu salah satu perbedaannya. Untuk gempa dan lain-lain itu pasti harusnya ada perbedaan yang harus bakalan tetap harus dilanjut seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Herson. Terima kasih mungkin dari teman-teman mahasiswa. Oh, dari Pak Gun. Silahkan Pak. Ya, ini berhubung hari ini agak sepi. Berarti nilainya yang nggak, yang di kelas online ini dipotong ini. Goyon, goyon, goyon. Biasanya gini Bu Berti ini, ini kelas tapi juga di-extend kepada tamu-tamu di luar. Dan hari ini sebenarnya Pak Herson ini adalah alumni magister arsitektur kita. Yang double degree dengan, sorry, yang program profesi dan magister arsitektur ya. Jadi beliau ini contoh sukses arsitek ber-STRA. Yang lahir dari Petra. Dan juga saya puji, ini Indonesia Timur juga. Pak Herson ini ada di Makassar, Bu. Bu Berti. Jadi nanti kalau kolaborasi Kupang-Makassar-Surabaya masih bisa ya. Walaupun sekarang Pak Herson jadi pebisnis juga. Jadi mungkin sedikit aja pertanyaan untuk Pak Herson. Apakah ada pengaruhnya memiliki pengetahuan desain inklusi terhadap praktek arsitek di Makassar? Mungkin seperti itu. Apakah ada pengaruhnya nggak? Bikin sekolah tadi kan sudah mencoba ya. Sekali lagi dulu pernah di S1 ya. Mungkin pernah tahu inklusif juga. Ya tentu pengaruhnya pasti ada. Ketika kita sudah mulai mengetahui tentang ada keterbatasan-keterbatasan dari pengguna lain, kita bakalan sadar kalau seandainya kita mendesain itu kita harus memperhatikan kebutuhan dari user. itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap sustenabilitas suatu bangunan. Karena di bangunan sendiri itu dikatakan sustenabilitas apabila dia memperhatikan well-beingness dari pengguna. Jadi kalau seandainya penggunanya sendiri tidak bisa menggunakan, berarti bangunannya itu sudah nggak sustenabilitas. Berarti dibuatnya sia-sia, didesainnya sia-sia, seperti itu. Seperti itu sih. Jadi pasti harusnya ada pengaruhnya. Dan pengaruhnya cukup besar. Karena nggak semua disabilitas kan nggak tergantung pada hanya tunanetra dan lain-lain. Manusia lain pun punya kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ketika kita belajar tentang intrusivitas, kita juga belajar tentang manusia itu nggak sama semuanya. Kebutuhannya mereka semua berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kita lebih peka. Harusnya lebih peka. Seperti itu sih. Terima kasih Pak Ersen. Waduh. Ya, siap. Sangat menarik hari ini. Terima kasih untuk sharingnya Pak Ersen dan Bu Beri. Saya kembalikan ke Bu Saras. Ada mungkin simpulan sedikit, Bu? Mungkin sebelum secara kita selesai. Jadi sebagai kesimpulan. Jadi melibatkan teman-teman yang memiliki disabilitas itu sangat penting. Baik dalam mempujudkan desa yang inklusif maupun sekolah yang inklusif. Begitu ya teman-teman. Karena dari sudut pandang mereka lah kita bisa belajar bagaimana menyediakan suatu fasilitas ataupun suatu peraturan yang inklusi yang tentunya akan menciptakan suatu masyarakat yang lebih inklusi lagi. Dan digukung dengan adanya kolaborasi antar berbagai pihak. Baik dari pemerintah, dari teman-teman dari organisasi maupun dari praktisi yang berada di lapangan memiliki suatu kesadaran dan pengetahuan dan sependapat mengenai bagaimana kita bisa lebih membuat masyarakat kita lebih inklusif. Jadi dari saya kesimpulannya seperti itu. Mungkin Bapak Gunawan mau menambahkan. Terima kasih. Rasanya sudah baik sekali. Mungkin terakhir kita berikan aplos kepada pembicara Bu Gerti, Pak Hersen dan juga Bu Saraswati Ayurin Diraswari, SRS. Mungkin saya tambahin beliau asisten riset saya juga dan juga kalau ada yang butuh kartu undangan promosi juga. Bu Dira mendesain kartu undangan yang cantik, yang aksesibel. Oke. Rasanya kita bisa akhiri acara ini tapi sebelum itu ada foto bersama ya. Ada foto bersama itu ya. Oke. Sebentar Bapak dan Ibu mohon ditahan sebentar. Absensi sudah disebar juga ya tadi. Bagi yang mungkin terakhir di copy paste absensinya dulu supaya bisa absen dulu. Dan mungkin yang terakhir bisa tolong para peserta bisa on camera dulu dinyalakan kameranya sebentar. Pak Hersen rekan-rekan 5 menit aja terakhir ini mungkin satu layar. Oke. Mungkin kita bisa gak apa-apa Panitia juga pakai dinyalain aja kecuali itu belakang gak usah. Oke. Sebentar ya. Kameranya semua nyala ya. gak apa-apa pakai masker aja soalnya deketan. Oke. Siap? Bisa? Kamera? screenshot? Satu, dua, tiga. Oke. Sudah. Terima kasih banyak. Oke. Saya rasa karena keterbatasan waktu kita dan juga oh iya terima kasih juga Pak Mufti yang sudah membantu kita juru bahasa isyarat hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga untuk Bu Berti dan Pak Hersen. Mungkin terakhir dari saya, kami berusaha untuk memperluas kelas kami, kelas kuliah pelayanan desain inklusi itu menjadi sosialisasi ke pihak-pihak di luar Petra atau di luar kampus. Sayangnya memang semester ini kami belum bisa secara luas bekerjasama dengan kampus-kampus di Indonesia Timur atau ini ada rencana mau kerjasama dengan kampus saya di Australia, mungkin kampusnya Bu Berti, mungkin di Flinders, mungkin ya suatu saat bisa kita perluas lagi, mungkin di tahun depan. Dan terakhir harapan kami adalah desain-desain seperti ini kami bisa sosialisasikan juga kepada Pemda dan sebagainya. Jadi mungkin kami butuh bantuan Bu Berti, Pak Hersen, dan teman-teman di Indonesia Timur juga yang memberikan masukan dan siapa tahu mungkin bisa jadi kontak di masa depan dan bisa jadi kerjasama ini lanjut di semester berikutnya. Terima kasih atas juga kelas saya yang membantu, ada empat orang di sisi kami sharing Keisha Esther ya dan juga kelas saya yang ada online di belakang karena keterbatasan space. Oke, saya rasa terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Berti dan Persen nanti kami chat via WA ya dan juga Pak Mufti terima kasih juga terima kasih pada para peserta kita berikan aplaus katanya kalau teman-teman tuli itu biasanya aplausnya begini jadi kita berikan aplaus pada para pembicara dan selamat menikmati istirahat weekend semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah acara selesai. Terima kasih Mari Terima kasih Pak Gun Terima kasih Bu Berti Terima kasih semuanya Nanti PPT-nya saya izin di PDF-kan ya Bu ya? Boleh ya? Boleh, silahkan Pak Oke semoga lancar bisa ini kerjasama lagi dan mampir Surabaya Terima kasih Ibu Sarah terima kasih Iya, terima kasih Ijin lift Pak Terima kasih Ibu Terima kasih Pak Terima kasih selamat menikmati